Terima kasih. 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 dalam segala hal, karuniakan kesehatan dan berilah padanya jalan yang dipenuhi hikmat kebahagiaan dan sukacita Kasihmu Tuhanku tiada berubah kalah melindungi abadi tetap setamu Tuhanku mengaruh hatiku setiap pagi bertahan jelas yang kuperdukan tetap kau berikan sehingga aku pun kuas jelas udah kami yang kami kasihi berulang tahun yang ke 60 tahun hari ini biarlah kiranya segala karya segala daya upaya yang dilaksanakan oleh udah sepanjang usianya itu merupakan kemuliaan bagi Tuhan jadi mewakili keluarga udah selamat ulang tahun biarlah kiranya udah tetap bahagia sehat selalu dan kami juga keluarga butuh banyak bimbingan dari udah jadi saya mewakili anak-anak udah ya mengharapkan udah dan enang udah selalu bahagia dan berkat Tuhan selalu beserta keluarga udah adong dosa dan muwali dinamar dosai masai denggan do muwali pasong namrohaki hai muwala padiai imani jesusi di sesat do di haus tai di ku atas saki hai mudar mitu hat hai muwali sitong durus di gol gata doi mak kok kop pita o paling tidak Alkitab sama sekali tangat tertutup pada orang yang memberi gambaran suka cita atau gembira tentang pelahiran dan ada misalnya ayub dan yerenia yang paling kencang meratapi kelahiran dia bahkan mengutuk bintang matahari kunyakutuk karena dia dilahirkan bukan karena alasan pribadi yang tidak mewujud atau karena persoalan diri yang tidak kunjung selesai mereka meratapi kelahirannya itu tetapi ada realitas yang menjadi embanan mereka yang suka atau tidak suka harus mereka jalani dan realitas itu sama sekali tidak mau ya berkompromilah atau tolerans sedikit untuk hal-hal yang baik semuanya rada-rada menyeleweng dan itu yang mereka merasa hidup ini sungguh-sungguh menjadi bebah saya tidak tahu apakah bang as menyesali atau mensyukuri kelahiran itu atau kita juga yang hadir-hadir disini mungkin di tengah-tengah saat gembira ya syukur pada saat ada sesuatu yang mengecewakan jangan-jangan kita juga menyesali dilahirkan tapi satu hal barangkali yang cukup penting dalam relasi manusia dengan Tuhan menyangkut kelahiran itu satu yang mesti kita pegang jika mau beriman lain hal kalau tidak adalah kelahiran itu mengandung maksud mengandung rencana dan Tuhan sendiri memandangnya sangat penting dalam arti kata yang lebih tepat Tuhan membutuhkannya artinya Tuhan membutuhkan bang asmara Tuhan juga membutuhkan kita kita semua dibutuhkan oleh Tuhan makanya kita lahir dan pada sisi yang lain juga kelahiran itu ya mirakulos juga mujizat ya sesuatu yang sama sekali yang luar biasa yang mujizat bidan-bidan dokter-dokter yang sudah puluhan kali menangani partus orang melahirkan kalau kita tanya tanya saja selalu bercerita bukan hanya perkataannya yang tertajuk-takjuk tapi wajah memimiknya juga tertajuk-takjuk manakala dia melihat lahir nongol seorang manusia dari rahim seorang ibu mujizat kelahiran dan tentu yang sudah 60 tahun tidak mungkin lahir lagi ya hanya sekali mujizat kelahiran itu tetapi karena dia berangkat dari mujizat itu maka sesungguhnya kalau kita melihat hidup itu sendiri adalah kepenuhan dari segala mujizat bahwa itu hal-hal yang biasa-biasa saja sudah terbiasa dalam hidup sehingga kita tidak pernah memaknai itu sebagai mujizat bahwa hari ini misalnya Pak Remy Seladu bisa hadir di sini ya biasa-biasa saja karena berkawan dengan Bang As tapi itu juga sebuah-buah yang barangkali wah apalagi bikin surprise hari ini yang enggak-enggak aja katanya dipaksa-paksa orang yang berulang tahun kok dipaksa oleh keluarga seperti cerita tadi yaitu kita maknai saja seperti itulah tapi ada yang perlu sedikit kita amati dalam narasi ini kalau kata si Petrus emas dan perak tidak ada padaku tetapi yang kupunyai kuberikan kepadaku dan karena itu terjadi suatu mujizat yang lumpuh itu bisa berjalan nah saya menangkap karya mujizat itu berangkat dari kesungguhan sikap artinya suatu kesungguhan terhadap apa yang kita miliki apa yang ada pada kita itu emas dan perak tidak ada padaku tapi yang ada ku berikan kepada dia memandang dia memandang ada satu kesungguhan pada sesuatu yang dia punya dan karena itu mujizat dalam tataran hidup kita juga sesungguhnya bisa terjadi berangkat dari kesungguhan dan penghargaan terhadap apa yang kita miliki bukan sesuatu yang dari luar diri kita tapi yang berangkat dari dalam diri kita banyak itu rasul-rasul jalanan yang baik-baik tidak seperti kami rasul-rasul di gereja yang pakai toga terus tapi membiarkan keadaan dan realitas berjalan semau-maunya atau saat para aktor dan mesin-mesin budaya maupun mesin-mesin politik yang dipenuhi emas dan perak menentukan hitam putihnya keadaan di Indonesia tapi seringkali tidak memiliki moral kapitalnya saya kira ada orang-orang dari jenis-jenis nabi-nabi jalanan ini seperti Bang As ini yang berteriak-teriak dan mengatakan yang lain mengatakan yang sangat berbeda bukan karena dia memiliki emas dan perak tapi karena dia mau lihat ada sesuatu dalam dirinya yang bisa diberikan kepada orang ada sesuatu yang dimilikinya yang bisa dipersembahkan kepada orang lain untuk membuka keharusan tiap realitas tiap rejim tiap waktu untuk menempatkan hak-hak manusia sebagai yang utama ini saya kira yang banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok yang banyak berkutat berkumpul bersama-sama bergulat bergumul dengan yang namanya asmara nababan itu ketika realitas sosial melumpuhkan segala yang namanya partisipasi saat realitas sosial atau kekuasaan membuka setiap bulu nabi dan jalanan ini datang untuk menentang dan menantang dengan gaya dan gaya yang berbeda tidak dengan persoalan legalitas legitimasi dan lain sebagainya tetapi hati nuraninya dan karena itu mereka memakai legitimasi tertinggi hukum tertinggi adalah hati nuran bukan keputusan-keputusan hukum dan politik yang seringkali diterjemahkan secara manipulatif ke dalam realitas menjadi orang-orang kristian yang baik ini mendengar kata kudus dan kata kudus ini seringkali dimaknai orang sebagai suci sakral karena sebenarnya tidak kadusi dalam pengertian yang sebenar berarti adalah asing berbeda dari yang lain ya kalau bahasa anak muda diantris nah saya kira saya melihat pengaknaan ketubusan ini juga penting sekarang kita cantalkan ke dalam proses-proses membebaskan masyarakat dari kelompokan dan saya kira kalau itu yang dilakukan oleh banyak orang dan semakin menyebar maka maka saatnya kaki dan tangan rakyat itu kokoh kaki-kaki dan tangan mereka akan kuat termasuk mungkin sanggup membantu para penguasa semoga mujizat dan itu terbuka untuk kita lakukan supaya yang luput terbebas supaya yang dibuka bisa menjerik-jerik berteriak-teriak dengan segala yang ada padanya tanpa perlu emas dan perah dalam pengertian yang sebuah-sebuah sesak entah itu uang entah itu kuasa entah itu juga jabatan atau akses atau kesempatan dan lain sebagainya tetapi yang ada pada kita yakni hati hati itu yang menentukan dan nurani itu yang menentukan meskipun namanya Bang Asmara atau Tiktor Asmara namanya bukan Petrus atau Johannes top bisa juga melakukan yang lebih dari situ ya tugas-tugas pembebasan masyarakat dari yang luput dan karena itu saya kira sudah puji setelah hidup kita semua bila kita memakai apa yang sungguh-sungguh ada pada kita hati untuk berkarya terhadap masyarakat bukan untuk mempisa selamat hari ulang tahun Tuhan berkati akan ada emas dan perak dalam bentuk dan substansi yang lain bagi yang namanya Asmara Amin kita berkati ada 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 Ranamuang ada T.H. Sumartano dan ada juga Eka Tarma Putra pada waktu itu selain berkumpul-kumpul kami di Yakoma setelah saya tinggal di Jakarta Berempat kami tanpa Asmara Memang membuat diskusi tetap di rumah saya Yang tiga ini sudah hilang Tinggal yang dua Asmara dan saya Saya sudah dua tahun lebih tua dari Asmara Jadi sudah 62 Saya kira memang angka 60 ini Angka yang luar biasa Sebab kalau di bahasa Jawa itu Angka yang tidak memakai Nama angka itu Selawe Selikur Selawe Seket Swida Setelah Swida ini 60 Tinggal dan seterusnya Sampai kapan kita diberi hidup Tidak tahu 10 tahun lalu kita bisa Melihat apa yang sudah kita lakukan Tapi 10 tahun yang akan datang kita tidak tahu Berengkali Sama-sama Pada usia yang 60 ini Saya mengucapkan juga doa Supaya kita sama-sama bisa mencapai ke 70 dan seterusnya Semoga Tuhan memberkati Asmara Terima kasih Selamat ulang tahun Asmara Saya kira Asmara hari ini paling bahagia Karena begitu banyak teman-teman yang tulus datang kemari Anda kaya sekali dengan teman Dan saya yakin bahwa tadi dimukakan Asmara Lupa Selamat tinggal ini bukan acara Asmara Kalau Asmara pasti juga Tukang gorengan itu yang diundang Dan kita tidak pada datang kan Satu hal yang saya ingat pada Asmara adalah Kesebeneran Tas butuh Saya bisa selama umur 60 tahun Tas SKS PPM itu buang aja Tas yang sakat butuh Korsi sakat butuh Dan seingat saya kalau saya pergi ke luar negeri Asmara Tas yang butuh itu istilah mulai dari Indomie Sampai Saya ngomong jangan bawa telurnya Dan di Jakarta Takut kecang hatinya Jadi itulah Asmara Kesederhanaannya Dan mudah-mudahan Anda tetap konsisten dengan kesederhanaan tersebut Dalam kondisi yang semacam ini Jangan bawa telur kami kaya Untuk lobi pertama kali ke Australia Bangasah tidak punya jas Jadi dipaksa beri jas di Australia Saya ingin memanggil Sydney Selamat hari ulang tahun Saya mau berterima kasih juga Atas semua usaha-usaha di bidang HAM Dan saya kira enggak usah disebut Bahwa di seluruh orang-orang di Indonesia Mungkin Asmara yang paling berprinsip Yang paling jujur Dan yang paling memperjuangkan Ha-ha Gorban HAM Jadi terima kasih banyak Saya juga mau berterima kasih Bahwa dengan hari ulang tahun ini Paling sedikit ada satu teman yang baik Yang lebih tua dari saya sendiri Terima kasih banyak Selamat ulang tahun Bangas Bagi saya Di sini sebagai generasi muda Saya kira Acara ulang tahun ini Menjadi momentum Untuk ketemu antara yang Aktivis Aktivis masa lampau Atau aktivis yang sudah tua Dengan yang muda Itu satu hal Dan yang kedua Karena bagi saya Asmara adalah jembatan Jembatan bagi Jembatan bagi generasi muda Dan generasi yang sebelumnya Karena generasi yang muda Biasanya enggak terlalu tahu Apa yang terjadi Apa yang terjadi Langsung oleh yang tua Dan dia juga menjadi jembatan Karena Saya kira terlalu sedikit Terlalu sedikit Yang mau Yang mau Yang mau Memberikan hidupnya Semata untuk menjadi aktivis Dan saya kira yang menjadi Inspirasi yang luar biasa Bahwa menjadi aktivis itu Tidak mengenal usia Tapi sampai Sampai selama-lama Demonstrasi Dia di bahagian Yang menjatuhkan Soekarno Saya di bahagian Yang mendukung Soekarno Terus tanya Eh besok kau kemana Kita nyerbu Subantrio Di Departemen Warnegeri Kau kemana Kami nyerbu Ke Dutan Amerika Main Malamnya kumpul lagi Besok kau kemana Kita kemana Begitulah itu cerita itu Waktu zaman anak-anam itu Awas kau Kau dibilang sekemi Hati-hati kau Awas kau Hati-hati kau Begitulah suasana Jadi walaupun kami Berbeda Pada waktu itu Dan Dan Apa Ya indahlah Jadi walaupun saya Dipasukkan di penjara Waktu itu Sampai dua kali Di rumah tanah militer Asmara datang besok Bawa di Samsung Wah rokok Wah asmara ini Typical Typical ibu saya Ya Saya typical bapak saya Dia lebih banyak Agak pendiam Serius Saya tidak Jadi itu saja Beda-beda Kalau dia pacaran Satu Serius Kalau saya Ganti-ganti Jadi agak-agak Beda-beda 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 Jadi beda-beda Gajinya kecil Dari 77 Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beda-beda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahas Sebagaimana Teman-teman lain yang saya sampaikan Adalah peladan bagi kami semua Jadi kami itu terbahagia Selamat 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 Selamat